Halo Sobat Traders, bagi kalian yang udah nyerah analisa forex dan capek bonco setiap hari, sini kami kasih solusinya. Indikator simple tapi powerful yang namanya Darvas Boxes. Untuk pasang indikatornya hanya perlu masuk ke navigator, lalu kita cari indikatornya Darvas Boxes. Oke, bentuknya seperti ini Sobat Traders. Ada kotak-kotak seperti namanya, dan ada panah-panah berwarna biru dan merah. Nah, panah biru dan merah itu nanti akan jadi konfirmasi sinyal buy dan sell. Sekarang kita langsung aja cari contoh setup sell dan buy pakai indikator ini. Oke Sobat Traders, kalau Anda lihat tadi sempat muncul panah merah ya, panah ini akan hilang dan muncul tergantung pada konfirmasi closing candle tick yang sedang menembus kotak ini. Tapi, kalau nanti dia close di bawah kotak ini, maka panah merahnya akan tetap ada, dan itu akan jadi konfirmasi sell. Nah, ini udah ada sinyal sell nih. Tapi kita nggak akan sell sekarang, kita nunggu pullback ke area lower box ini. Ini kita sebut aja area lower box. Kalau kita panjangin pakai garis, ada di sekitar sini. Di situ nanti kita sellnya. Atau langsung aja pasang sell limit di area itu. Nah, ini kita udah pasang sell limitnya di area lower box. Stop loss kita taruh di atas boxnya, atau di area upper box. Stack profit sih kita sesuaikan aja pakai risk reward ratio 1 banding 1. Nah, sell limitnya udah kena nih. Oke, sekarang kita akan coba cari setup buy. Oke, sinyal buy udah ada nih. Kita pasang buy limit di area upper boxnya. Stop loss kita taruh di bawah lower box. TP biasa, ratio 1 banding 1. Oke, buy limit udah kena. Oke, itulah cara trading dengan indikator Darvas Boxes. Dapatkan indikatornya gratis dengan klik link di deskripsi. Salam profit! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax